Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat akhirnya memberikan sanksi kepada dua personel Satu Lantas yang videonya viral saat kedapatan meminta uang kepada pengendara motor yang melanggar Lalu Lintas di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sanksi diberikan berupa mutasi kepelayanan markas di Polda Metro Jaya. AIP2SR dan AIP2MD, Oknum Polantas Polres Jakarta Barat yang videonya viral di media sosial saat melakukan penghutang liar. Dan berkata tidak sopan. Akhirnya diberi sanksi mutasi kepelayanan markas Polda Metro Jaya. Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat membenarkan adanya personel polisi yang meminta uang kepada pengendara motor yang melanggar Lalu Lintas di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Setelah penilangan, kemudian kendaraan karena mati kendaraan, mati SDNK, ketentuan ini kan diamankan kendaraan. Yang bersangkutan, Saudara Riza minta untuk tidak dibawa kendaraannya. Terjadilah rekusiasi informasinya seperti itu. Sampai minta-minta uang dari 300, 150, kemudian yang pemotor Saudara Riza punya uang 50 ribu. Nah entah apa yang terjadi dalam perdebatan muncullah kata-kata kasar. Kejadian berawal saat AIP2SR melihat pemotor dengan melebihi kapasitas. Karena AIP2SR yang merupakan staf administrasi lantas Jakarta Barat tak memiliki buku tilang. Kemudian meminta bantuan rekan yang AIP2MD untuk menindak Riza. Usai menilang, AIP2SR lantas meminta uang kepada pengendara ketika motornya hendak dibawa dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, INews, melaporkan.